Hai naik-naik jenang YouTube deng apa entuk bala apa sahabatnya bisa nyumbung bisa-bisa sangat itu gini saya sering dapat pertanyaan sama dari gunawan tuh manusia ada gunanya orang kaya jutaan ini tukang pewarta hartawan tukang ada gunanya semuanya menyuruh pakai ini aja pasti gunanya jadi orang kalau saya jutaan pewarta kalau orang kelayaban bisa lawan wisata tukang kelayaban kan kalau banyak gunanya kalau banyak masalah begini ya jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah biasa ikhwaskan wilayah dan otomatis secara sana tuh tersampung yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti ya jadi apa mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya neka itu enggak boleh hanya sekedar menjadi YouTube tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup karena kebaikan itu makruf mudah dikenal oleh ah jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya ngaji lama terus akhlapnya harus baik apal Quran apal hadis itu syarat untuk mufti jawab mufti itu begini loh fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti kalau sempurna nggak perlu seperti banyak denger ngaji sayang bisa dilakukan dilakukan yang enggak ditunda itu dan potongannya ya nunda semua misalnya saya ngaji wajib gak orangnya urutan ya jawab ditunda langsung ketika kangen keluarga wajib gak terus ingin pulang atau ngirimi tapi ketika ada tadi dikiranya mulai macam-macam kenapa kalau mufti sarannya ketat karena mufti itu akan menimbang hukum yang kaya iya kaya tidak itu harus orang alim enggak boleh hanya lewat itu saya beri contoh ya Mas gunawanya kaya iya kaya tidak misalnya gini saya beri contoh kerja di Korea itu baik apa enggak kalau melihat sisi jauh dari keluarga enggak baik tapi apa artinya deket tapi enak enak itu rainnya ketok terus terus kirim atau betok namanya enak jauh tapi gak enak karena meselnya kirimannya banyak-banyak banyak nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kirimannya nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik baik-baik mana meratu sama dirumah itu pasti itu cuma itu hukum sosial tapi seorang mufti pasti gampang kaya iya kaya ti nah itu butuh orang alim yang ngajinya tenangan tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun itu kan nggak perlu mufti pasti ya ini apa pasti ya jadi saya jawab ya jadi kalau ngaji tiwat YouTube itu sudah sah cuma tetap saja enggak sah kalau sebagai mufti itu menentukan hukum halal harang-harang hanya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masa babi tapi yang kamu makan bener-bener telur atau ayam hukumnya gimana mesti mufti itu mikir kalau melihat ayamnya halal tapi paling digoreng di wajan yang sama diletakkan di piring yang sama dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara is kalau melihat itu kayaknya ada halal tapi kalau melihat bisa saja meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru tapi meskipun kemungkinan itu nanti tapi buat senam otak yang nggak mungkin-mungkin tapi ini ya itu mufti misalnya sholat besawat hukumnya gimana kalau melihat waktu sholat ya harus sholat melihat kalau kamu sesuci misalnya sesuci di besawat itu wudunya kira-kira sempurna nggak wadah kan kalau sempurna dimarahin awak-awak setelah wudu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak mesti jawaban pertama wajib lalu sholat ini namanya apa sholat dihormatin waktinya menghormati waktu tapi nanti setelah dikoskosan atau dikorea dikontori tapi ketika wajib ngondok melihat wajah-wajah gini wah sholat aja sudah menguntungkan dikoskosan mustinya nge-pare lagi kenapa wajah-wajah KSMP itu semua musti pasti nge-pare ini sholat versi aja abad apalagi disuruh hanya kalau ditanya hukumnya gimana wajib sholat wajib ulang enggak kamu enggak terus ada lagi orang tanya saya ini orang enggak pernah sholat sampai 10 tahun setelah tanya saya wajib kodok tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung enggak sholat akhirnya saya sebagai kiai ngakalin ya sudah sementing kamu sholat dulu aja enggak usah tanya kodoknya setahun datang lagi sudah tahu nikmatnya apa caranya kodok gimana sudah enggak tanya kodok wajib enggak caranya kodok gimana bisa bilang ya pokoknya tiap sholat kamu dua kali aja nggak usah langsung banyak apa tiap sholat yang satu untuk sholat wajib hari ini yang satu untuk nyawrutang yang dulu karena kalau langsung dihitung 10 tahun sebulan kali lima 10 hari aja berapa 10 hari kali lima waktu sudah 50 berarti tiap satu bulan 100 150 150 kali 12 berapa banyak kali 10 tahun lihat rawa saja dia takut wajibnya kodok itu sesuatu yang mudah dikenali tapi bis menghitung tadi menghitung loyalitas orang pada agama rai-rahi gini rai-rahi tobat musiman gini kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya bahaya makanya bilang ya sudah sholat dulu aja katanya kaya-kaya harus ngondok ikut sudah saya sholat dulu aja nggak usah tanya itu makanya dulu tuh ada cerita unik ini guyonan saya sebagai penghormatan pada korea-korea palsu ini ya ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik kalau anaknya dapati cantik rapati kiai ya itu tuh rata-rata anaknya cantik karena istrinya rata-rata ya kalau kiai pasti dia jelek ya agak musibat tapi bisa bikin kantor capa ganti ini provokator apa pengesahan pakai kartu nggak kantornya dia istilahkan istri kedua singkat cerita itu anaknya itu cantik ya dulu itu enggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan air jadi ada orang santri itu agak tidak nakal dia ingin tahunnya kalau dalam bahasa ponder itu ini nama karena saya yakin semua yang ngasih saya disini tuh masih ada sisa-sisa santri karena orang Indonesia banyak itu kecilnya mesti duluan ane mushollahi muyaya nih mushollahi ya kan baiknya orang Indonesia kan iya kan karena rata-rata kita pas kecil itu kan nyonseu miskin yang ada jeding itu di sekarang keluarnya tamir-tamir di Indonesia ke saya gitu semuanya masjid bagus kamar mandinya bagus kadang orang mau kemejit itu bukan karena ini jam aku tuh mising di rumah hari kemejit ya sekarang banyak nggak banyak karena kamar mandi masjid lebih bagus yang parah kalau mau tidur di rumah nggak ada asik nggak ada kipas angin kalau kalau ngantuk masih masih kipasnya dinyalin di daerah kamu ya gitu di kos-kesan nggak ada kipas di itu mau hitikaf kalau mau nikmatin hidup ya Alhamdulillah kok Allah nggak apa-apa ya udah dekat masjid sudah baik pun niatnya enggak baik semoga tetap apa-apa singkat cerita dia itu pura-pura jualan apa kiainya seneng senengnya begini dan baru kayak anakku disenengi Banyu murah soalnya kiainya wali jadi tahu kelakuanmu tadi santrinya tapi di Barno biarin dapat air bergerak air murah loyalan sama-sama dibilang gini sama kiai kamu seneng sama anak saya siapa ya harapnya kamu harus jamaah di depan 40 hari jam kalau itu kalau saya nanti kesini tak nikahkan sama putri saya oh semua nanya bukanlah dia jamaah terus di depan ini dimujud haram cerita ini dimukap nggak diserahkan dari soal-soal jadi ini cerita kelas internasional bukan kelas setelah itu semangat ya ya sarannya empat puluh hari disop awal ya imamnya kalau disini nggak jadi wali ini di medjid haram yang satu sholat sama dengan seribu sholat ya kalau sholat disini satu sholat kan benar-benar satu kalau disana lipatannya kan berapa sepuluh ribu ada yang bilang sepunya ribuan ratusan ribu terserah ngitungnya sama empat puluh hari hari ke empat puluh selesai sama kiainya diganteng santrinya ayo nak pulang ke rumah saya tak kawinkan sama anak saya sesuai perjan itu santrinya marah-marah Pak kiai minyak uang sholat ya mau dijuali anaknya jenengan enggak enggak bisa ternyata dia hari kedua ketiga sudah ikhlas tidak karma cewek tadi tidak karena putrinya kira ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya karena sudah empat pulang hari Pak kiai kamu menghina saya masa sholat nikmatnya seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengan enggak bisa sholat saya itu balasannya surga enggak bisa enggak mau dari sholat untuk dapat cewek menjadi sholat nikmati kebenar makanya kalau kamu ingin kaya tak suruh sholat hati nanti kalau sudah sering sholat nikmatnya sudut nikmatnya muat sholat sama Allah terus mulai berubah doa apa penting kaya apa enggak kalau masih ingin kaya terus berarti sholatnya masalah akhirnya enggak mau mau akhirnya kiainya yang merayu-merayu dia sudah lah tetap jadi mantu saya karena kiainya kesemsem ingin punya mantu ikhlas sekarang ganti yang kiainya yang merayu-merayu supaya dia mau jadi manantunya karena ingin punya menantu bisa diguktikan ya mau nyoba itu tepul nah contohnya anda harus megam misalnya anda ingin kaya dihijajahi disuruh sholat lama-lama nanti anda akan mengkhasabah mengkoreksi doa anda betul enggak betul enggak ini anda suka cewek mati-matian cinta mati setelah kamu sholat nanti mesti ada alamat ternyata mimpi gambarnya angin tupan saya pernah punya teman sholat istiqoro gambarnya itu angin tupan ya mati-mati ya mati-mati ya itu artinya tapi kalau disini langsung kiai internasional kalau kiai di indonesia namanya kiai lokal kalau sudah disini roh islam jadi itulah hikmah yang dikersana makanya berharap semoga keberadaan anda disini bener-bener ikut menyebarkan sujud tauhid tasbek di ini ini naik aja di nam youtube dan apa yang tupan tentu 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 tentu